Peristiwa merah salju jelit 1. Pendahuluan. Dalam rumah itu tiada warna lain kecuali warna hitam. Gelap dan pekat. Sinar matahari menjelang maghrib yang menyorot masuk ke dalam rumah pun berubah warna menjadi abu-abu, menandakan firasa jelek. Sebelum sinar matahari menyorot masuk, dia sudah berlutut di sana, berlutut di depan sebuah pemujaan warna hitam, di atas sebuah kasuran bundar yang hitam pula. Kain tirai penutup pemujaan itu melambai turun, tiada orang bisa melihat barang apa yang berada di dalam pemujaan itu, takkan ada orang yang bisa melihat rot wajahnya pula. Karena mukanya tertutup cadar hitam, jubah lebar yang panjang semampai menutupi seluruh badan, laksana gumpalan awanan lembut, yang kelihatan hanya sepasan jari-jari tangan yang kering, kurus dan berkerut-kerut seperti cakar setan. Kedua tangannya terangkap di depan dada, mulutnya komat kamit, tapi terang bukan sedang berdoa memohon berkah dari Yang Maha Kuasa, namun mulutnya sedang mengutuk. Mengutuk Yang Maha Kuasa, mengutuk sesama manusia, mengutuk segala makhluk hidup di alam semesta ini. Seorang pemuda yang berpakaian serbah hitam pula berlutut di belakangnya, seolah-olah sejak zaman dulu kala dia memang sudah berlutut di situ mengiringi orang, seolah-olah dia akan terus berlutut sampai dunia kiamat. Cahaya matahari menyinari mukanya. Raut wajahnya kelihatan cakap ganteng dan amat menonjol, tapi bentuk serta mimiknya alaksana ukiran patung yang terbuat dari gumpalan salju dari puncak gunung tertinggi. Sinar matahari semakin guram, angin meneru semakin kencang. Mendadak dia berdiri, disobeknya kain tirai hitam itu, serta derogohnya keluar sebuah kotak besi hitam dan tempat pemujaan itu. Memangnya kotak besi hitam inikah barang yang dia puja-puja? Dengan kencang dia memegang kotak itu, sampai urat-urat hijau di tangannya merongkol keluar, namun tangannya gemetar terus tak henti-hentinya. Di atas saltar pemujaan terdapat sebilah golok, sarung golok berwarna hitam legam, demikian pula gagang golok bercat hitam. Mendadak dia mencabut ke golok, sekali ayun dia belah kotak besi itu menjadi dua. Tidak ada barang lain di dalam kotak besi itu kecuali setumpuk bubuk merah menyala. Segera dicometnya segenggam bubuk merah, katanya, kau tahu apa ini tiada orang tahu kecuali dia sendiri. Inilah salju, merah salju suaranya melengking tajam menggiriskan, seperti jeritan setan di tengah malam nan dingin. Waktu kau dilahirkan, salju ini sudah merah, merah berlepotan darah pemuda baju hitam itu menundukan kepala. Dia maju ke depan si pemuda, pelan-pelan dia taburkan bubuk salju merah itu ke atas kepala, pundak dan badannya. Kau harus ingat, sejak sekarang kau adalah malaikat, malaikat penuntut balas. Peduli apapun yang kau lakukan, tidak perlu kau menyesal, peduli dengan kel apapun kau menghadapi mereka. Memang sepantasnyalah kau lakukan suaranya mengandung keyakinan yang terdengar amat ganjil, Seolah-olah kutukan malaikat iblis dan setan yang paling jahat di atas langit atau di bumi ini, seluruhnya sudah tersembunyi di dalam bubuk salju yang merah ini, kini seluruhnya sudah bersemayam dan terbenam di dalam ragasi pemuda ini. Lalu dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, mulutnya menggumam, Untuk hari ini, aku sudah mempersiapkan diri 18 tahun lamanya, tepat 18 tahun, kini segala apa yang diperlukan sudah siap seluruhnya, tidak segera kau berlalu aku, pemuda itu masih tertunduk. Mendadak dia ayun dan mengacungkan golok itu tinggi-tinggi terus dibanting hingga menancap di lantai di depan si pemuda, Bentaknya bengis, lekas pergi, penggal kepala mereka dengan golok ini sebelum mereka mampu seluruhnya, Jangan kau kembali menemui aku, kalau tidak, bukan Tian akan mengutuk kau, aku pun akan mengutukmu, hujan angin sedang mengamuk di luar. Dengan mendorong dia mengawasi si pemuda yang pelan-pelan berjalan keluar, menuju ke gelapan malam nan pekat, Lama-kelamaan bayangannya seolah-olah tertelan dan bersenyawa dengan tabir malam nan pekat itu. Demikian pula golok hitam di tangannya seolah-olah sudah terbaur dalam kegelapan ini tabir malam memang sudah menyelimuti seluruh jagad raya. Bab 1. Orang yang tak membawa pisau dia tidak bersenjata. Begitu masuk dilihatnya Fo'ang So'at. Memang di sini sudah banyak orang, orang-orang dari berbagai kalangan dan beraneka ragam, Tapi orang seperti dia, tidak pantas berada di tempat seperti ini. Karena dia tidak setimpal. Itulah suatu tempat yang aneh, tempat yang luar biasa. Musim rontok hampir berlalu, tapi di sini hawa masih hangat sejuk seperti musim semi. Kini malam sudah larut, tapi tempat ini masih terang-benderang seperti siang hari bolong. Di sini ada arak tapi bukan warung arak. Banyak orang berjudi, tapi bukan tempat perjudian. Di sini ada kalanya bisa kau cari perempuan yang dapat melayani segala kesenanganmu, Namun di sini bukan sarang pelacur. Bahwasannya tempat seperti ini tidak perlu memakai nama, Namun ratusan li di sekitarnya, tempat ini amat terkenal, Tempat yang yang paling amai dikunjungi orang dari segala penjuru dunia. Di tengah ruang besar tersebar rapi delapan belas meja. Meja manapun yang kau pilih dan kau duduk di sana, Segala macam arak dan hidangan yang paling lezat, Dan mahal dapat kau nikmati, Jikalau kau masih ingin mencari kesenangan lain, Maka kau cukup mendorong pintu. Delapan belas pintu tersebar di seluruh pelosok ruangan besar ini. Peduli pintu mana yang kau dorong dan kau masuk ke sana, Pasti kau takkan kecewa, Tak pernah menyesal telah mencari kesenangan di sini. Di belakang ruangan besar ini, Masih terdapat tangga tinggi yang menuju ke atas loteng. Tiada orang tahu tempat apakah loteng tinggi di belakang ini, Tiada orang yang pernah naik ke atas sana untuk melihat keadaannya. Karena hakikatnya setelah berada di sini kau tidak perlu susah-susah naik ke atas loteng, Di bawah sudah cukup terlayani dan menemukan apa saja yang kau inginkan. Di ambang tangga terdapat sebuah meja persegi yang rada kecilan, Menyanding meja kecil ini duduklah seorang laki-laki pertengahan umur yang berpakaian perlente dan berdandan amat menyolok sekali. Agaknya dia selalu duduk menyendiri di tempatnya ini, Seorang diri bermain dadu. Jarang orang melihat dia melakukan pekerjaan lain kecuali dadu di tangannya itu, Tiada orang yang pernah melihat dia bangkit berdiri dari tempat duduknya. Kursi yang diduduki lebar besar dan empuk. Di sisi kursi tegak dua tongkat kayu merah. Banyak orang pergi datang, hilir mudik di dalam ruangan besar ini, Namun tiada seorang pun yang pernah menarik perhatiannya. Apapun yang dilakukan orang lain, seolah-olah tiada sanggup pautnya dengan dirinya. Namun kenyataan bahwa dia adalah pemilik atau majikan dari rumah megah ini. Suatu tempat yang aneh, umumnya memang dimiliki oleh seorang yang aneh pula. Jari-jari Fo'ang So'at menggenggam sebilah golok. Sebilah golok yang bentuknya amat aneh, sarung dan gagangnya serbah hitam mengkilap. Dia sedang makan, sesuap nasi sesuap lauk-lauk perlahan-lahan dia makan. Karena dia makan menggunakan sebelah tangannya. Tangan kiri menggenggam golok, peduli apapun yang sedang dia kerjakan, Selamanya tidak pernah dia lepaskan goloknya ini. Golok nan gelap, baju yang hitam, biji metu kelam pula. Hitam mengkilap. Oleh karena itu meski tempat duduknya jauh dari pintu besar, Tapi waktu Yap K. melangkah masuk, Sekali pandang matanya lantas melihat dirinya, Melihat golok di tangannya pula. Tapi Yap K. sendiri selamanya tidak pernah membawa senjata. Musim rontok hampir menjelang. Malam semakin larut. Di sepanjang jalan Rayami, hanya di atas pintu itu saja yang masih memasang sebuah lampion merah. Sebuah pintu kecil dan sempit, sinar lampion remang menerangi tanah tandus di muka pintu, Angin musim rontok menghembus keras menerbangkan pasir dan didaunan kering. Sekuntum kembang seruni yang sudah layu terguling-guling di atas tanah terhembus angin, Entah dari mana datangnya, tak tahu bakal kemana pula terhembus angin. Bukankah kehidupan manusia mirip juga dengan sekuntum seruni layu ini, Yang terima di ombang ambing terhembus angin ke sana kemari, Memangnya siapa pula yang tahu akan nasib sendiri? Oleh karena itu kenapa pula manusia harus bersedih dan berduka serta bergulat terhadap nasib sendiri? Kalau seruni ini dimiliki seseorang, maka dia pun tidak akan terima nasibnya yang jelek tidak menentu itu, Karena dia sudah pernah mengecap kehidupan nan gemilang dan semarak. Pernah dipuja dan dipandang serta disayang oleh manusia. Dan itu sudah lebih dari cukup baginya. Pada ujung jalan yang sana, adalah padang rumput nan luas tak berujung pangkal, Demikian pula pangkal jalan di sebelah yang lain adalah padang rumput yang tak berujung pangkal pula. Maka lampion ini seolah-olah merupakan setitik pancaran sinar mutiara di tengah-tengah padang rumput ini. Langit bersambung pasir kuning, pasir kuning mencapai ujung langit. Seolah-olah manusia pun berada di pinggir langit. Demikianlah keadaan Yap Kei seakan-akan dia baru datang dari ujung langit itu. Menyusuri jalan panjang ini, pelan-pelan dari tempat kegelapan langsung menuju ke tempat yang disinari cahaya lampion itu Lalu dia duduk di tengah jalan, kaki pun diangkat ke atas. Sepatu tinggi yang dipakai terbuat dari kulit domba, Biasanya hanya penggembala ternak yang mondar-mandir di padang rumput saja yang sering memakai sepatu tinggi semacam ini. Seperti pula penggembala di padang rumput, Sepatu ini pun sudah mengalami pahit getirnya kehidupan, Tahan panas tertimpa hujan, Tahan segala siksa dan penderitaan hidup. Tapi sekarang alas kaki sepatu ini sudah berlubang saking tipis dan sering tergesek dengan tanah, Dengan sendirinya telapak kakinya pun ikut tergesek luka mengeluarkan darah. Mengawasi telapak kakinya yang terluka, Dia menggeleng-geleng kepala seolah-olah merasa tidak puas dan kurang senang. Bukan tidak puas terhadap sepasang sepatu tingginya ini, Tapi kurang senang dan tidak puas terhadap kakinya sendiri. Tapa kaki orang macamku ini, Kenapa begitu tak berguna bisa pecah tergosok tanah seperti kaki orang lain dicometnya, Segenggam pasir terus dituang ke dalam lubang di atas sepatunya. Kau begini tidak becus, Biar ku bikin kau lebih tersiksa, Lebih menderita, Dia berdiri, Sehingga pasir menggosok luka-luka di telapak kakinya. Lalu dia tertawa, Tawanya laksana secercah sinar matahari yang mendadak muncul, Di tengah-tengah kepulan debu pasir yang berterbangan memenuhi langit. Lampion itu terombang ambing ditiup angin. Segulung angin menghembus datang, Seruni layu itu terhempas terbang sekali, Raih sigap sekali dia menangkap kembang layu itu. Kelopak kembang sudah rontok tinggal beberapa lembar yang terbawa masih kokoh bertahan di atas tangkainya yang sudah mengering. Ditepuk-tepuknya pakaiannya yang seharusnya sudah dibuang ke dalam tempat sampah, Dengan teliti dan hati-hati dia selipkan tangkai kembang layu ini ke dalam sebuah lubang di atas bajunya. Melihat sikapnya, Seolah-olah pemuda hartawan Bangori yang baru saja berdandan dengan perlenteh menyisipkan sekuntum kembang merah segar yang menyolok seharga ribuan tahi lemas di atas jubah beludrunya. Maka dia merasa puas akan segala sesuatunya mengenai keadaan diri sendiri. Kembali dia tertawa lebar. Pintu sempit itu tertutup. Dengan mengangkat kepala dan membusungkan dada, dengan langkah lebar dia beranjak maju mendorong pintu. Maka dia lantas melihat Fo'ang So'at. Fo'ang So'at bersama goloknya. Golok masih tergenggam di tangan yang pucat memutih, sebaliknya golok itu tetap hitam mengkilap. Dari goloknya, lalu melihat tangannya, terakhir dari tangan Yap Kei melihat mukanya. Muka yang pucat, biji metu yang hitam bening. Terpancar senyuman pada metu Yap Kei, seolah-olah hatinya amat puas melihat segala sesuatu yang dipandangnya. Dengan langkah lebar dia melangkah ke depan Fo'ang So'at, lalu duduk berhadapan. Sumpit Fo'ang So'at tidak berhenti, sesuap nasi sesuap sayuran, makannya lambat, namun tidak berhenti atau melirik kepadanya. Mengawasi orang, tiba-tiba Yap Kei tertawa, katanya, selamanya kau tidak minum arak bukan saja tidak mengangkat kepala, Fo'ang So'at pun tidak menghentikan makannya. Pelan-pelan dialalap sisa nasi di dalam mangkuknya, baru dia meletakkan sumpit dan mangkuk, sekarang dia mengawasi Yap Kei. Senyuman Yap Kei laksana sinar matahari. Sebaliknya, romen buka Fo'ang So'at yang pucat itu tetap kaku tidak berubah, rada lama kemudian baru sepatah demi sepatah menjawab, Aku tidak minum arak, kau tidak minum tanya Yap Kei. Bagaimana kalau kau traktir aku dua cangkir saja kau ingin aku mentraktir dua cangkir arak? Kenapa tanya Fo'ang So'at? Kata-katanya amat lambat, seolah-olah setiap patah katanya harus dia pertimbangkan dulu baru diucapkan, karena setiap patah kata yang diucapkan dari mulutnya, dia selalu berani bertanggung jawab. Maka dia amat hati-hati, selamanya tidak pernah mengucap kata-kata yang salah. Kenapa Yap Kei berkata? Karena aku merasa kau boleh dipandang. Kecuali kau, di tempat ini boleh dikata tiada seorang pun yang boleh dipandang, Fo'ang So'at menunduk, mengawasi tangannya. Bila dia suka bicara, begitulah sikap dan mimiknya. Kau sudi tidak tanya Yap Kei. Fo'ang So'at tetap memandang tangannya sendiri. Inilah kesempatanmu yang paling baik, kalau kau siasakan kesempatan terakhir ini, apa kau tidak merasa sayang tidak merasa sayang, Sahut Fo'ang So'at akhirnya sambil teleng-geleng kepala. Yap Kei tertawa lebar, katanya, kau ini memang menyenangkan, bicara terus terang, kecuali kau, umpama orang lain berlutut dan minta-minta kepadaku, aku pun takkan sudi minum setete saraknya, suaranya lantang dan keras seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang tuli, sehingga orang lain mau tidak mau pasti mendengar ucapannya. Asal mendengar kata-katanya, siapapun takkan bisa mengendalikan amarahnya. Serempat beberapa orang yang ada dalam rumah ini sudah berdiri, orang yang bergerak paling cepat dan tangkas adalah seorang pemuda berpakaian abu-abu menyoreng pedang. Pinggang pemuda ini ramping, pundaknya justru lebar, pedangnya dihiasi beberapa butir berlian yang kemilau, kuncir pedangnya pun merah dan warnanya amat serasi dengan warna baju yang dipakainya. Tangannya sedang memegangi sebuah cangkir yang penuh berisi arak, entah bagaimana dia bergerak, cuma putar badan tau-tau sudah menerobos tiba di hadapan yapke. Arak yang memenuhi cangkirnya, ternyata setetes pun tiada yang tercecer keluar. Agaknya bukan saja pemuda ini berpakaian serba mewah, dalam latihan ilmu silatnya tentu juga tidak kalih mewahnya. Sayang sekali Yapke tidak melihat polahnya, Fo'ang So'at pun tidak melihat. Pemuda baju abu-abu itu menampilkan senyum lucu yang dibuat-buat, karena dia tahu seluruh perhatian hadirin dalam rumah ini semua tertuju kepada dirinya. Pelan-pelan dia menetuk pundak Yapke, Katanya, aku traktir kau minum arak mau tidak-tidak sahut Yapke. Ker bagaimana baru kau mau? Bagaimana kalau aku berlutut meminta-minta kepadamu baik sekali ujar Yapke? Pemuda baju abu-abu tertawa lebar, orang lain ikut tertawa pula. Yapke pun tertawa, katanya dengan memicinkan mata, cuma walau kau berlutut di depanku, aku pun tidak mau minum, kau tahu siapa aku tanya pemuda itu. Kurang jelas, sampah pun kau ini apakah manusia, aku sendiri juga kurang tahu, kaku senyuman lebar yang menghias muka si pemuda, jari-jari tangannya sudah mencekal gagang pedangnya, sereng, pedang sudah dilolosnya. Tapi yang dipegang hanya gagang pedang saja karena batang pedangnya masih ketinggilan di dalam sarungnya. Baru saja pedang terlolos sepertiga, mendadak Yapke mengulur tangannya menyentik, maka pedang panjang yang terbuat dari baja murni itu seketika patah. Tepat satu dim di bawah gagangnya, meski pedang tadi sudah terlolos keluar sebagian, namun karena terjentik patah, kutungan pedang itu kembali melorot masuk ke sarungnya. Mengawasi kutungan pedang di tangannya, pucat mesi selebar muka si pemuda. Tiada orang yang tertawa lagi dalam rumah ini, bukan saja tak bisa tertawa, sampai pernapasan pun rasanya hampir berhenti, hening lelap, yang kedengaran hanya sebuah suara lirih saja. Suara dadu yang kelotokan. Apa yang terjadi barusan seolah-olah hanya dia seorang saja yang tidak tahu menahu. Walau Fo'ang So'at melihat, namun Roman mukanya tetap tak menunjukkan mimik hatinya. Mengawasi orang, kata Yap Kei tertawa, coba kau lihat, aku tidak membohongi kau, sulit bukan orang minta aku minum araknya, pelan-pelan Fo'ang So'at menganggukan kepala, sahutnya, kau tidak membohongi aku, lalu kau mau traktir aku tidak-tidak, pelan-pelan Fo'ang So'at geleng-geleng kepala, pelan-pelan pula berdiri dan membalik badan seolah-olah dia tak sudi membicarakan hal ini. Tapi sebelum beranjak dia sempat berpaling kepada pemuda baju abu-abu itu, katanya kalem, gunakanlah uangmu yang kau belikan pakaian untuk membeli pedang yang bagus, tapi lebih baik kalau selanjutnya kau tidak usah membawa pedang. Kalau pedang dibuat perhiasan, sungguh amat berbahaya, kata-katanya pun pelan jujur dan setulus hatinya. Memang inilah nasihat yang berguna. Tapi bagi pendengaran pemuda baju abu-abu ini, sungguh tak keruan rasa hatinya. Mengawasi Fo'ang So'at, mukanya yang pucat seketika membesi hijau. Fo'ang So'at sedang berjalan keluar pelan-pelan jalannya lebih lambat dari kata-katanya, malah gaya jalannya pun amat aneh. Kaki kirinya melangkah dulu ke depan, barulah kaki kanannya pelan-pelan terseret maju di permukaan lantai. Ternyata dia seorang timpang, agaknya Yapker kejut dan heran, merasa sayang dan kasihan pula. Kecuali ini, jelas dia tidak punya perasaan atau maksud lainnya. Kedua tangan pemuda baju abu-abu terkepal kencang, marah dan kecewa pula, sebetulnya dia mengharap Yapker merenggut Fo'ang So'at kembali ke tempat duduknya. Meski kepandaian silat Yapker amat menakutkan, tapi orang timpang ini tidak perlu dibuat takut. Sekilas pemuda ini memberikan lirikan mata, orang-orang yang duduk semeja dengan dirinya seketika bergerak, dua orang berdiri pelan-pelan, agak nefa mereka hendak mengejar keluar. Pada saat itulah dalam rumah ini berkumandang sebuah suara yang aneh dan menusuk pendengaran, kau tidak sudi ditraktir minum orang lain, sudikah kau mentraktir orang lain suaranya rendah dan halus, setiap orang mendengar dengan jelas. Seolah-olah orang yang bicara ini berada di samping telinganya, namun di mana dan siapa yang bicara, tiada seorang pun yang tahu. Akhirnya baru ada orang melihat, kiranya laki-laki pertengahan umur yang berpakaian perlenteh dan rapi itu tengah berpaling mengawasi sambil tersenyum lebar. Yapkai pun tertawa, katanya, orang mentraktir aku atau aku mentraktir orang dua persoalan yang tidak sama, benar, tidak sama kata laki-laki pertengahan umur tertawa. Maka biar aku saja yang mentraktir, seluruh hadirin aku traktir, sikapnya begitu angker seolah-olah dia menganggap dirinya sebagai majikan atau pemilik tempat ini. Pemuda baju abu-abu tiba-tiba mengertak gigi, bergegas dia berlari meninggalkan tempat ini. Berkata Yapke pelan-pelan, namun bila aku mentraktir orang minum, siapapun tidak boleh tidak harus minum, harus minum sampai mabuk, pemuda baju abu-abu menghentikan langkahnya di ambang pintu, dadanya turun naik, serunya sambil berpaling ke belakang, apakah kau tidak tahu mentraktir orang minum arak perlu menggunakan uang, uang. Coba kau lihat apakah orang seperti tampangku ini ada membawa uang kau memang tidak mirip orang yang tidak punya duit, jengek pemuda abu-abu. Untungnya beli arak belum tentu harus memakai uang perak, pakai kacang juga boleh, pemuda itu melengat, serunya, kacang? Kacang apa kacang seperti ini? sahutap kekalem, entah sejak kapan tahu-tahu tangannya mencekal sebuah kantong, tangannya menyendal, kacang yang berada di dalam kantong seketika berjatuhan, seolah-olah dia menggunakan permainan selap belaka. Ternyata kacang yang dituang dari dalam kantong itu adalah kacang emas. Mengawasi kacang-kacang emas yang bergelundungan memenuhi lantai, lama si pemuda baju abu-abu melongot, akhirnya dia mengangkat kepala dan berkata dengan tawa dibuat-buat, hanya satu hal aku tidak mengerti, apa-apa yang tidak kau ketahui, pasti aku tahu, kau tidak mau orang mentraktir minum, kenapa kau malah ingin mentraktir orang, adakah hal ini berbeda? Dengan mengedip-ngedipkan mata, Yapke menghampiri, katanya lirih, kalau ada anjing mau mentraktir kau makan tahi, kau mau tidak berubah mukasi pemuda baju abu-abu, sahutnya, sudah tentu tidak mau, aku pun tidak mau, ujar Yapke tertawa, tapi aku sering memberi makan anjing, waktu Fo'ang So'at berjalan keluar, entah sejak kapan di luar sudah bertambah dua buah lampion. Dua orang laki-laki serba putih menenteng dua lampion ini, tegak lurus berdiri di tengah jalan. Pelan-pelan Fo'ang So'at menutup pintu, dengan langkah pelan-pelan pula dia menuruni undakan pintu, melangkah ke depan, baru sekarang dia melihat di belakang kedua orang yang membawa lampion ini masih ada orang ketiga. Lampion bergoyang gontai terhembus angin, namun ketiga orang ini seperti patung batu, tegak tak bergerak. Sinar lampion menyoroti badan dan muka mereka, dari lambut kepala sampai ke ujung kaki mereka, penuh ditabui debu pasir kuning yang tebal, dipandang dalam keremangan malam, kelihatan keadaan mereka amat seram menakutkan dan misterius. Bahwasanya Fo'ang So'at anggap tidak pernah melihat mereka, waktu dia berjalan pandangan matanya tertuju ke kejauhan di depan sana. Entah mengapa sorot matanya kaku dingin tak berperasaan meski menampilkan emosi, terang bukan perasaan hangat, kasih sayang, malah kebalikannya menampilkan penderitaan, dendam dan kedukaan yang mendalam. Pelan-pelan dan menyusuri jalan raya, laki-laki ketiga yang berdiri di belakang dua temannya yang membawa lampion, mendadak memapak maju, katanya, harap cuan berhenti sebentar, Fo'ang So'at lantas berhenti. Orang minta dia berhenti, dia lantas berhenti, bukan saja tidak bertanya siapa dia, enggan bertanya apa alasan orang menyuruhnya berhenti. Ternyata sikap orang ini amat sopan, tapi waktu badannya membungkuk, sorot matanya tetap mengawasi golok di tangannya, baju yang membelit pakaiannya tiba-tiba seperti mengkeret kencang, terang seluruh badannya sudah disiagakan berjaga dari segala kemungkinan. Namun Fo'ang So'at tidak bergerak, golok di tangannya pun tidak bergeming, malah sorot matanya pun tertuju lurus ke depan ke tempat nanjauh. Kegelapan memenuhi jagat raya itu. Lama juga baru orang baju putih ini merasa lega dan mengendor ketegangannya, tanyanya sambil tersenyum, maaf kalau Chai He memberanikan diri bertanya, apakah hari ini Chuan baru tiba di sini ya, sahut Fo'ang So'at. Hanya sepatah kata jawabannya, namun dia renungkan dulu setian lamanya baru bersuara. Chuan datang dari mana tanya orang baju putih. Fo'ang So'at menundukkan kepala, matanya mengawasi goloknya. Setelah menunggu lama, orang baju putih unjuk tawa dipaksakan pula, tanyanya pula, apakah Chuan segera hendak berlalu mungkin? Mungkin juga tidak pergi. Mungkin kalau Chuan sementara tidak pergi, Sam Lopan ingin mengundang Chuan besok malam bertandang ke rumahnya untuk sesuatu keperluan. Sam Lopan yang kemaksud tentunya adalah Sam Lopan dari Ban Betong. Ternyata kali ini dia tertawa. Sungguh menggelikan bahwa orang tidak kenal siapa sebenarnya Sam Lopan. Tapi dalam pandangan Fo'ang So'at seolah-olah memang tidak ada sesuatu yang menggelikan di dunia ini. Orang baju putih agaknya tak bisa tertawa lebih lanjut, lalu batuk-batuk dua kali dan berkata pula, Sam Lopan ada berpesan kepada Chai He, betapapun harap Chuan suka datang, kalau tidak, kalau tidak kenapa tanya Fo'ang So'at? Kalau tidak, Chai He tidak bisa pulang memberikan pertanggung jawaban, terpaksa biar berdiri di sini saja tak usah pulang, kau mau berdiri di sini ya sampai kapan sampai Chuan sudi menerima undangan, baik sekali. Di saat orang baju putih menunggu jawabannya, tak terkira dia malah putar badan tinggal pergi. Kaki kirinya melangkah lebih dulu, lalu kaki kanan diseret maju. Kaki kanannya itu seolah-olah sudah cacat dan kaku mati rasa. Keruan berubah air muka orang baju putih, seluruh pakaian di badannya melembung kencang seperti ditiup angin, namun setelah Fo'ang So'at pergi jauh ditelan kegelapan, dia tetap berdiri di tempatnya tak bergerak. Segulung angin menghembus datang membawa taburan pasir, namun berkedip pun matanya tidak pernah bergerak. Orang di sampingnya yang menenteng lampion tak tertahan bertanya lirih, membiarkan dia pergi begini saja. Orang baju putih mengencangkan mulut tidak bersuara, namun sejalur darah merembes keluar dari ujung mulutnya, pelan-pelan mengalir ke lehernya, namun cepat sekali noda darah ini menjadi kering terhembus ingin berpasir. Fo'ang So'at tidak berpaling. Asal dia berjalan ke depan, selamanya lidah pernah berpaling ke belakang. Deru angin semakin keras, dalam gang sempit itu merupakan sederetan rumah-rumah gubuk rendah yang dibuat dari papan, seolah-olah hampir terhembus roboh oleh hempasan angin berpasir yang kencang ini. Fo'ang So'at langsung menuju ke arah ujung, lalu berhenti di depan pintu sebuah rumah yang terakhir. Begitu langkahnya berhenti, daun pintu lantas terbuka. Tak terdengar suara orang, tiada sinar lampu, keadaan dalam rumah lebih gelap dari luar. Tanpa bersuara Fo'ang So'at terus melangkah masuk, lalu dia membalik badan merapatkan pintu lalu dipalangnya pula. Seolah-olah dia sudah biasa berada dalam kegelapan ini. Dalam kegelapan sekonyong-konyong terulur sepasang tangan, memegang sebelah tangannya. Itulah sepasang tangan yang halus, hangat dan lembut. Fo'ang So'at berdiri kaku, dia biarkan saja jari-jari kedua tangan ini memegangi tangan kanan yang tidak memegang golok, maka terdengarlah sebuah suara seperti berbisik di pinggir telinganya berkata, sudah lama aku menunggumu. Itulah suara merdu, hangat merayu dan manis, suara seorang muda, gadis remaja yang genit. Fo'ang So'at mengangguk, lama juga baru pelan-pelan dia berkata, memang sudah lama kau menunggu, kapan kau datang? Tanya gadis itu. Hari ini, waktu maghrib tadi, kenapa tidak langsung kau kemari? Ya, tidak kenapa sekarang kan aku sudah berada di sini, benar, sekarang kau sudah di sini, asalka sudah tiba betapapun lamanya aku menunggu juga setimpal, berapa lama sebenarnya dia sudah menunggu? Siapa pula gadis ini? Kenapa dia menunggu di tempat ini? Tidak ada orang tahu, kecuali mereka sendiri, di dunia ini terang takkan ada orang yang tahu. Segalanya sudahkah siapkan? Tanya Fo'ang So'at. Semuanya sudah siap, apapun yang ingin kau lakukan cukup asal kau katakan saja, Fo'ang So'at tidak banyak bicara lagi. Suara gadis itu semakin lembut merangsang, aku tahu apa yang kau inginkan, aku tahu. Jari-jarinya menggermet di kegelapan, akhirnya menemukan kancing-kancing pakaian Fo'ang So'at. Jarinya lincah dan mahir serta tangkas benar. Tiba-tiba Fo'ang So'at sudah telanjang bulat. Dalam rumah serapat dan pendek ini tiada angin, tapi kulit dagingnya seolah-olah kedinginan terhembus angin dingin sampai gemetar dan mengejang. Bagai bisikan impian yang merayu suara gadis itu berkata, selama ini kau adalah seorang bocah, sekarang aku ingin kau menjadi seorang laki-laki sejati, karena ada kalanya sesuatu urusan hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki sejati. Bibirnya hangat dan basah, dengan ringan dan bernafsu menciumi dada Fo'ang So'at. Begitupun jari-jarinya terus bekerja memancing dan menggelitik. Akhirnya Fo'ang So'at melorot jatuh, roboh ke atas ranjang, namun golok di tangannya tidak pernah terlepas. Seakan-akan golok ini sudah merupakan darah daging raganya, menjadi salah satu bagian dari kehidupan jiwanya. Selamanya dia tidak akan terlepas, tidak akan berpisah. Seng Fajar telah menyingsing, cahaya remang sudah menyorot masuk melalui sebuah jendela kecil di tempat yang tinggi. Mereka masih nyenyak dalam impian dan pendalam dalam kenikmatan. Golok masih berada di tangannya. Bangunan rumah ini terbagi dua ruangan. Bagian belakang adalah sebuah dapur. Dari dapur terendus bau nasi yang harum. Seorang nenek yang sudah ubanan tengah menggoreng telur di atas wajan, tak lama kemudian goreng telur mati sapti sudah diataruh di atas sebuah tatakan kembang. Nenek ini sudah peyot dan bungkuk, kulitnya kering keriputan, mungkin karena terlalu banyak bekerja berat, kedua tangannya itu sudah sedemikian kasar, jelek dan tak terurus lagi. Kamar bagian depan ternyata diurus begitu rapi, bersih dan nyaman, kasurnya baru, sepreinya baru saja diganti. Fo'ang So'at masih nyenyak dalam tidurnya. Tapi waktu si nenek melangkah masuk dari dapur dengan langkah hati-hati, tahu-tahu matanya sudah terbuka lebar. Tidak kentara rasa kantuk sama sekali dari kedua matanya. Dalam belangan dua petak kamar rumah ini, tinggal mereka berdua saja yang ada. Kemana kah gadis yang genit dan romantis semalam itu? Memangnya dia pun sudah lenyap mengikuti datangnya Fajar. Masakah dia memang silumana jadi-jadian di malam hari? Mengawasi si nenek yang melangkah ke dalam kamar, sedikit pun Fo'ang So'at tidak menunjukkan perubahan mimik muka, mulut terkancing, apapun tiada yang dia tanyakan. Kenapa dia tidak mengajukan pertanyaan? Memangnya dia anggap pengalaman semalam sebagai mimpi idah belaka? Telur itu baru digoreng, masih terdapat tahu yang segar, lobak dan kacang yang direbus dengan garam. Nenek itu meletakkan tatakan di atas meja, katanya sambil mengunjuk tawa berseri, hidangan pagi hanya lima senin uang perak, termasuk sewa kamar seluruhnya empat ketip tujuh senin, satu bulannya terhitung sepuluh tahil perak, harga seringan ini di daerah ini sudah termasuk tarif yang paling murah. Fo'ang So'at meletakkan sekeping perak di atas meja, katanya, aku tinggal tiga bulan, perak ini bernilai lima puluh tahil, sisanya yang dua puluh tahil setelah aku mati belikan peti mati, kalau kau belum mati simpan saja untuk beli peti matimu kelak. Keluar dari gang sempit yang jorok ini, tibalah di jalan raya yang panjang itu. Angin badai sudah reda cahaya matahari membuat taburan pasir kuning di sepanjang jalan raya berkilauan seperti emas murni. Jalan raya kini sudah banyak orang berlalu iyalang, namun pandangan Fo'ang So'at bentrok ke arah laki-laki baju putih semalam itu. Dia tetap berdiri di tempat semalam, sampai pun gayanya pun tidak berubah. Pakaian yang putih bersih kini sudah berlepotan debu menguning, tapi raut mukanya tetap pucat lesu, pucat seperti tidak berdarah. Secara diam-diam banyak orang yang berlalu-lalang melontarkan sorot pandangan aneh dan heran kepadanya, sorot metu yang menyala dan lebih tajam dari terik sinar matahari di musim rontok ini. Kalau dia sudah tahan dan menerima keadaan dirinya semalam suntuk, maka dia pun tetap bertahan oleh pandangan orang banyak yang menusuk perasaan ini. Memangnya sabar dan bertahan itu merupakan suatu siksaan, tapi sabar dan bertahan itu sendiri kadangkala merupakan suatu seni pula. Dan laki-laki baju putih ini amat tahu akan seni semacam ini. Memang sering orang yang tahu akan seni seperti ini bisa memperoleh keuntungan dan hasil gemilang sesuai dengan harapannya. Lambat-lambat Fo'ang So'at sudah mendatangi ke arahnya, tapi sorot matanya masih tertuju lurus ke depanan jauh sana. Dari kejauhan mendadak hembusan debu pasir menguning yang bergulung-gulung mendatang, tujuh ekor kuda tengah di berdal kencang, laksana anak panah menerjang ke jalan raya ini. Penunggangnya semua adalah ahli cekatan di punggung kuda. Waktu membedal tiba di hadapan orang ini mendadak badannya mencelat tinggi dari pelana kudanya, bendera diacungkan miring, golok terus dilolos, ketujuh penunggangnya bergelantung di pinggir pelana, golok terayun sebagai pemberian hormat. Itulah penghormatan yang paling sering dilakukan oleh kaum penunggang kuda. Dari care pemberian hormat ini, boleh diperkirakan bahwa laki-laki baju putih ini tentu mempunyai kedudukan yang tidak rendah. Bahwasannya dia boleh tidak usah menghadapi siksaan diri seperti ini, tapi dia toh rela merasakan dan tetap sabar. Siapapun kalau dia rela menyakiti diri dan merendahkan diri seperti ini, maka dia pasti mempunyai suatu tujuan tertentu. Lalu apa maksud dan tujuannya? Sinar golok berkelebat menyinariot mukanya yang kaku tak berperasaan, dalam sekejap metuk ketujuh ekor kuda ini sudah membedal tiba di ujung jalan raya sana. Sekonyong-konyong kuda yang terakhir meringki keras dan melonjak berdiri dengan kedua kaki belakangnya, sekali penunggang kudanya menarik tali kekangnya, kuda itu lantas berputar membalik ke arah datangnya semula, laksana anak panah tiba-tiba membedal balik. Penunggangnya mencelat naik dan berdiri di atas pelana, tangannya mengangkat tinggi sebatang tombak hitam dari besi panjang. Begitu kuda menerjang lewat, orang itu pun mengayun tangan dan tombak panjang itu meluncur bagai anak panah menancap tegak di tanah di samping laki-laki baju putih, balutan kain sutra warna putih yang tergulung di ujung pangkal tombak segera melambai tertiup pangin, ternyata itulah sebuah panji segitiga. Di tengah panji putih ini tertulis lima huruf besar warna merah darah, berbunyi, kuanteng dan getong, panji besar ini berkibar-kibar dihempas angin paginan cerah, kebetulan mengalingi muka orang baju putih dari sorot matahari. Dalam waktu sekejap kuda tunggangan itu ternyata sudah putar balik pula, mengejar teman-temannya dan menghilang di ujung jalan lain meninggalkan lautan debu panjang. Cahaya matahari pagi menyinari panji besar itu. Puluhan pasang netu yang berada di pinggir jalan menjublek mengawasi panji besar itu, saking terpesona mereka lupa bersorak. Sekonyong-konyong seseorang tertawa lepas dengan lantang, serunya, kuanteng dan betong, bagus benar kuanteng dan betong.